Pustaka Dongeng Nusantara Pengecut, jika tidak aku tumbangkan hari ini juga, maka di suatu hari nanti engkau bisa saja sewaktu-waktu menumbangkan keselamatannya murid-muridku, larilah selagi kamu mampu, wahai anak muda. Tanda seru, tidak mungkin hari ini kamu bisa selamat dari maut penjemput ajalmu. Hiyaat, ucap begawan cendawan soco dan dia buru-buru menyusul kepergiannya ki demang alap-alap sambernyowo. Suro, ayo kita masuk ke dalam, kita lanjutkan permainan kita dengan Cidropokso. Tanda seru, kita bunuh siapapun yang berani ikut campur urusan kita dengan Cidropokso. Tanda seru petik 2, ucap bentar yang mengajak Suro untuk melanjutkan pertarungannya kembali dengan jawara Cidropokso. Mari bentar, kita seret dan kita buat Cidropokso menyesali hidupnya. Hahaha, ucap Suro dan dia segera menuju ke arah mereka semua berada. Begini kakang, yuka mereka ini bisa disembuhkan semua, hanya perlu mencari akar palirian dan buah kalikadep. Sebaiknya biar aku kembali ke tempatnya yang seruling senja, karena di sana sudah tersimpan banyak akar dan segala jenis obat-obatan. Tidak perlu kakang selalu memberikan energi tenaga dalam ke mereka semua, karena mereka sudah aku beri masing-masing satu obat penangkalnya. Yang kakang Cidropokso dan kakang Damparselo harus lakukan, hanya menjaga keselamatan mereka saja. Sekarang aku akan pergi dulu untuk mengambil ramuan obat yang diperlukan untuk menyembuhkan mereka. Mumpung masih ada waktu, maka saya akan berangkat sekarang juga kakang. Tanda seru petik 2, ucap Jawara Argo Loko yang membuat beberapa orang yang berada di tempat itu merasa lega, karena yang sedang terluka itu masih bisa disembuhkan. Karena demi mengejar waktu, maka Jawara Argo Loko tidak menaiki kudanya untuk pergi ke tempat gurunya itu, melainkan dia menggunakan ilmu kesaktiannya. Seketika setelah melangkahkan kaki keluar dari pintu rumah itu, maka dia langsung melesat laksana seekor kumbang yang sedang keluar dari sarangnya. Kurang ajar, siapa yang baru saja melesat pergi itu bentar. Tanda seru petik 2, tanya Suro yang sudah dekat jaraknya dengan pintu rumah itu. Jika melihat sekilas penampilannya, dia tidak lain adalah Jawara Argo Loko, biarkan saja dia pergi dari tempat ini karena dia tidak memiliki persoalan dengan kita. Ucap bentar kepada Suro, kamu benar-bentar, lebih baik kita membuat perhitungan dengan Cidro Pokso. Ucap Suro dan mereka kini telah sampai di depan pintu rumah tersebut, lantas bentar dan Suro masuk ke dalam dan bentar berkata, Tanda seru petik 2, dilihat oleh Jawara Cidro Pokso dan Kesatria Petir, bahwa Suro dan bentar telah memegang pusaka masing-masing, lantas Jawara Cidro Pokso berkata, Oh, rupanya Kakang Sambernyowo belum membunuh kalian berdua, baiklah sekarang kita keluar dan kita selesaikan permainan kita yang sempat tertunda ini. Mari, mari kita keluar dan akan aku kirim kalian untuk bersembunyi di balik merahnya Sang Meda Cakrawala. Lantas Suro dan bentar kembali berbalik arah dan keluar dari dalam rumah itu, kini keduanya telah bersiap menunggu kedatangannya Jawara Cidro Pokso. Mari kita hadapi bersama Kakang Cidro Pokso, karena juga sudah cukup lama aku tidak bertarung, bahkan aku sudah hampir iupacara-cara untuk menumbangkan Jawara Perusak Tatanan. Ucap Kesatria Petir dan keduanya lantas keluar dari dalam rumah itu. Keduanya langsung melompat ke hadapannya Suro dan bentar, kini pertarungan nampak sebanding satu lawan satu. Keluarkan dan kuraslah seluruh ilmu kesaktian yang engkau miliki, tetapi jangan salah menilai seseorang dulu, ketahuilah bahwa aku bukan Kakang Sambernyowo yang memiliki kesabaran dan kebijaksanaan yang tinggi, karena aku akan langsung mengirim lawanku ke rumah leluhurnya, jika memang sudah tidak bisa dikembalikan lagi di jalan kebenaran. Ucap Dampar Seloh sembari merabah gagang golok sutra yang terselip di pinggangnya itu. Bicaramu laksana bagaikan maut pencabut nyawa. Apakah kamu tahu, sekarang ini kamu sedang berhadapan dengan siapa, wahai Dampar Seloh? Tanda seru, sekarang besiaplah menuju ke alam sana. Hiyaat. Tanda seru petik dua, ucap Bentar dan dia bergegas menyerang Dampar Seloh dengan beringas. Pertarungan mereka segera disusul oleh Suro dan Cidropokso, keduanya segera terlibat dalam pertarungan yang sangat beringas dan kini, kembali lagi terjadi pertarungan yang sangat luar biasa di altar rumahnya keduang alap-alap sambernyowo, yang kesekian kalinya. Pertarungan mereka nampak sangat dahsyat, karena Suro dan Bentar sudah mengeluarkan pusaka pedang kembar, nampak berulang-ulang kali terjadi sambaran cahaya petir yang berasal dari ujung golok sutra, tetapi sambaran petir itu masih sanggup dihindari dan beberapa kali berhasil ditepis oleh Bentar dengan bilah pedang yang berada di tangannya itu. Kurang ajar. Siapa yang telah berulang kali berkelebat menghalau serangan saya, rupanya orang itu menggunakan ilmu panglimunan Singker Bawono, aku harus lebih berhati-hati lagi karena saat ini aku sedang bertarung dengan dua orang sekaligus, meskipun yang satunya tidak bisa dilihat oleh pandangan mata biasa. Ucap pelan kesatria petir sembari bersiap-siap dengan ilmu kesaktian yang lebih tinggi. Rupanya Poncho Diwerio yang sedari tadi hanya menyaksikan pertarungan itu, kini dia melompat ke sampingnya kesatria petir. Poncho Diwerio yang sedang menggunakan ilmu panglimunan itu, sebenarnya dia bermaksud ingin mengembalikan pedang suduk maru ke tempatnya Kiedemang Alap-Alap Sambernyowo, karena panglima Aryo Gobet dan yang lainnya sudah berhasil menumbangkan Begawan Jangkar Bumi beserta yang lainnya. Dia adalah jawara betara murid Begawan Rijalola, tetapi kakang dampar selo jangan khawatir, biar betara aku yang melawannya, dia memang sedang mengejar saya hingga ke tempat ini, karena dia tidak terima atas kematian Begawan Jangkar Bumi dan yang lainnya. Ucap Poncho Diwerio yang tiba-tiba menampakkan diri dan tepat berada di sampingnya dampar selo. Hal tersebut membuat dampar selo sangat terkejut, tetapi di satu sisi dia sangat senang dengan kehadirannya Poncho Diwerio di tempat itu. Kakang Poncho Diwerio, syukurlah kakang datang ke tempat ini, jadi bisa membantu dan melindungi keselamatan saudara-saudara kita yang sedang terluka. Ucap dampar selo sambil menoleh ke samping dan menatap wajahnya Poncho Diwerio. Aku datang bersamaan dengan kedatanganmu dengan kakang alap-alap Sambernyowo di tempat ini, tetapi saya menggunakan ilmu panglimunan, sehingga hanya kakang Sambernyowo yang mengetahui kedatangan saya, sekarang hadapilah bentar dan biar betara aku yang melawannya. Ucap Poncho Diwerio menjelaskan, Baiklah kakang, hiyaat, tanda seru petik dua, ucap dampar selo dan dia bergegas menyerang bentar. Karena kalah pengalaman jam terbang, membuat suro dan bentar nampak sangat kewalahan saat menghadapi serangan yang bertubi-tubi dari Cidropokso dan dampar selo. Selain daripada itu, Cidropokso dan dampar selo bukanlah seorang jawara yang sembarangan. Mereka merupakan orang-orang yang berkesaktian tinggi. Sekalipun suro dan bentar sudah dirasuki oleh jiwa hitamnya Senggoro dan Sengkang Bumi, tetapi tubuh dan ilmunya suro dan bentar belum cukup untuk menumbangkan ilmu kesaktiannya Cidropokso dan dampar selo yang nambak lebih besar. Baiklah dampar selo dan Cidropokso. Sekarang kita buktikan siapa yang benar-benar sakti. Tanda seru, persiapkan seluruh ilmu kesaktian kalian. Di tempat ini, di tanah ini, di waktu saat ini juga. Tanda seru, jangan ada yang menjadi seorang pecundang. Hidup atau mati kita tentukan di tempat ini juga. Tanda seru petik dua, teriakan bentar yang mengajak untuk saling beradu kekuatan. Apakah sudah kamu pikirkan baik-baik dengan ucapan dan permintaanmu, wahai bentar. Tanda seru, jika memang itu yang kamu inginkan, maka hendaknya kita mencari tempat untuk saling beradu ilmu kesaktian. Tanda seru, jangan kita beradu ilmu kesaktian di tempat ini, lihatlah mereka yang sedang terluka di dalam rumah itu oleh perbuatan keji kalian berdua. Tanda seru petik dua, jawab Damparselo mengajak keduanya untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Baiklah jika itu yang menjadi keinginanmu, wahai Damparselo. Tanda seru, hiyaat, ya, tiba-tiba bentar menghantamkan ilmu guntur geni ke rumahnya Kiedemang Alap-Alap Sambernyowo, seketika sambaran topan api menyambar rumah itu, tetapi karena rumah tersebut dulunya ketika membangun diberi pagar Rajah Kolocokro oleh begawan Subatus Sleman, maka rumah itu sedikitpun tidak mengalami kerusakan yang berarti. Lantas Soro melompat ke udara Laksana sedang terbang, setelah berada di udara maka dia menghantamkan ilmu guntur geni yang menyusul ilmunya Bentar, ledakan dahsyat terjadi di tempat itu, rupanya di saat Soro menghantamkan ilmunya, maka Bentar juga menyusul melompat ke udara, dia juga menghantamkan ilmu yang kedua kalinya, tepat bersamaan dengan ilmunya Soro. Tanah kampung batu bergetar sangat hebat, ketika ledakan besar itu terjadi di rumahnya Kiedemang Alap-Alap Sambernyowo di kala waktu itu. Seluruh pagar rumahnya Kiedemang Alap-Alap Sambernyowo roboh dan beterbangan ke segala penjuru, tempat itu luluh lantak akibat hantaman dua ilmu dahsyat tersebut. Namun rumahnya Kiedemang Alap-Alap Sambernyowo tetap kokoh berdiri, di mana yang seakan-akan rumah itu berubah menjadi perisai baja yang melindungi seluruh orang-orang yang sedang berada di dalamnya. Keelokan yang terjadi di rumah peninggalannya Begawan Subatu Sleman itu, berbeda dengan kondisi rumah-rumah seluruh warga di kampung batu pada kala waktu itu. Di mana rumah-rumah penduduk semuanya roboh dan tidak ada satu rumah pun yang masih berdiri, kesemuanya rata dengan tanah, akibat guncangan yang sangat luar biasa kegahsyatannya di tanah kampung batu pada kala waktu itu. Kejadian itu rupanya banyak melukai penduduk, bahkan mereka ada yang sampai kehilangan nyawa satu-satunya yang sangat mereka sayangi itu, karena harus merelakan tubuh satu-satunya itu tertimpa balok kayu rumahnya sendiri. Ledakan dahsyat itu rupanya mampu melemparkan tubuhnya dampar selo dan cidro pokso hingga laksana bagaikan sepotong pohon yang terlempar ke udara. Di sudut desa dan tepatnya di satu rumah yang sudah rata dengan tanah itu, disitulah dampar selo mendarat dengan bebas yang disusul oleh tubuhnya cidro pokso, juga mendarat dengan bebas dan tempatnya hanya berjarak sepuluh langkah dari pendaratan bebasnya dampar selo. Dampar selo melihat dua orang tua, mereka terhimpit oleh balok kayu rumahnya sendiri, di mana seorang lelaki tua sudah kehilangan nyawa satu-satunya, sedangkan kondisi tubuhnya wanita tua itu masih enggan untuk kehilangan nyawa satu-satunya itu, sehingga dia masih sanggup berkata kepada dampar selo untuk yang terakhir kalinya, sebelum nyawanya menyusul nyawa suami satu-satunya itu. Anak muda, siapapun kamu maka biyum menaruh harapan besar di pundakmu. Biyum merupakan ibu satu-satunya yang sudah melahirkan bentar ke duniawi ini, berikut suami saya ini, beliau juga merupakan ayah kandung satu-satunya Suro, bentar anak kandung saya, Suro anak kandungnya suami saya. Mereka berdua kami rawat dengan sepenuh hati, meskipun Suro bukan anak kandung saya dan bentar bukan as anak kandungnya suami saya. Lihatlah apa yang telah diberikan oleh mereka berdua kepada kami, untuk itu biyum meminta kepada kalian berdua, kirim keduanya untuk menyusul kami di alam kelanggengan apapun caranya. Mereka telah merusak, meluluh lantakan dan banyak membunuh warga kampung batu. Hentikan perbuatan mereka berdua, sebelum mereka benar-benar menjadi iblis pembunuh yang sangat mengerikan. Tanda seru petik 2, ucapan terakhir seorang wanita tua itu, ditutup dengan cairan merah darah menyembur dari mulut satu-satunya itu, semua tidak hayal karena tubuh yang sudah separuh baya itu, harus tertimpa balok kayu rumahnya sendiri, sehingga nyawa satu-satunya itu harus menyusul kepergian nyawa suaminya yang lebih dahulu pergi ke alam kelanggengan. Dengan segera Cidropokso bergegas mengangkat balok kayu yang menimpa tubuh tua itu, lantas dampar seluburu-buru memangku tubuh wanita tua yang sudah tidak ada nyawanya itu, dia mengusap wajah tua itu dengan telapak tangan kanannya, lantas dia berkata, Baiklah Biung, Nanda berjanji dan bersumpah, hari ini juga mereka berdua harus segera aku kirim untuk segera menyusul Romo dan Biung. Ucap dampar selo, lantas dia meletakkan tubuh tua itu, setelahnya maka dampar selo melompat ke belakang, dia menyambar gagang golok sutra yang tadi menancap tepat di samping tempatnya mendarat dengan bebas, lantas dia melesat laksana seekor kumbang yang sedang kepanasan, dia segera kembali ke rumahnya kidemang alap-alap sambernyowo. Tunggu aku kakang, biar aku juga ikut mengirim mereka kembali ke alam sana. Tanda seru petik dua, teriakan Cidropokso dan dia melesat pergi menyusul dampar selo yang sudah pergi terlebih dahulu dari tempat tersebut. Sesampainya di rumahnya kidemang alap-alap sambernyowo, maka dampar selo melihat suro dan bentar terawal lebar, mereka nampak semakin berdiri menantang, kelihatan bahwa meraih sangat bangga dengan apa yang sudah mereka lakukan terhadap kampung batu. Hahaha, dengan begini sudah jelas bahwa kita berdualah orang yang paling sakti, jangankan seorang jawara, kampung pun bisa kita ratakan dengan tanah dengan semudah ini. Tanda seru petik dua, ucap bentar yang nampak sangat menyombongkan ilmu kesaktian yang dimiliki olehnya. Tutup mulut kalian berdua, sekarang saya sudah benar-benar tidak akan memaafkan kalian berdua, aku harap kalian berdua telah bersiap-siap dengan seluruh ilmu kesaktian yang kalian miliki, meskipun kalian berdua memiliki ilmu kebal, tetapi itu tidak menunjukkan bahwa kalian berdua merupakan jawara-jawara yang berkesaktian tinggi. Sekarang terimalah hukumannya. Hiyaat, ucap kesatria petir dengan suara yang berapi-api, sambil menatap tajam ke arahnya suro dan bentar. Tidak mengulur-ngulur waktu lebih lama lagi, dampar selo segera melempar golok sutra ke udara, lantas dibersiap mengeluarkan ilmu jala sutra, yang sangat luar biasa kekuatannya. Nampak ratusan guratan cahaya petir keluar dari ujung golok sutra, rentetan cahaya petir itu suaranya mampu memecah angkasa di langit kampung batu pada kala waktu itu. Nampak suro dan bentar mengeluarkan ilmu kesaktian mereka yang paling tinggi, di mana mereka menguasai ilmu beraja api dan ilmu tameng wajah. Di mana kedua ilmu tersebut dialirkan melalui pedang kebar yang sangat luar biasa kesaktiannya itu, setelah mereka berdua mengeluarkan ilmu tersebut, lantas keduanya melemparkan pedang mereka masing-masing secara bersamaan ke arah golok sutra yang sedang menggila di udara terbuka itu. Nampak dua pedang yang bilahnya si selimuti ribuan bunga api yang beterbangan itu, suara dua pedang itu sangat nyaring dan sangat mendenging, hingga mampu memekakkan telinga seluruh orang-orang yang sedang berada di seluruh wilayah kampung batu pada kala waktu itu. Ledakan besar pun terjadi hingga membahana dan berdentang ke seluruh sudut penjuru mata angin di saat dua pedang kembar itu menghantam golok sutra. Kejadian itu membuat ketiga pedang terpental dan melesat jauh membumbung tinggi ke angkasa yang biru. Tidak hanya itu saja, rupanya ledakan itu memimbulkan awan panas yang sangat luar biasa ke dahsyatnya, juga menimbulkan ledakan awan panas yang berasal dari benturan kedua ilmu dahsyat itu. Asap hitam dan sangat pekat menyelimuti kampung batu, di tengah-tengah ledakan itu nampak enam orang terlempar ke udara dan terjatuh di tempat yang sangat jauh dari tempat terjadinya benturan besar tersebut. Karena waktu yang terbatas, juga cerita yang masih sangat panjang, maka ke enam orang itu kemana tempat terjatuhnya dan bagaimanakah nasib ke enam orang itu, biarkanlah menjadi cerita yang menjadi teka-teki orang-orang yang berada di seluruh kampung batu tersebut, meskipun dikisahkan, mereka tetap tiada yang mau menyimak. Mereka ke enam orang itu adalah jawara ponco diwerio, jawara cidropokso, dampar selo atau kesatria petir, jawara suro, jawara bentar, dan jawara betara. Juga bagaimanakah nasibnya jawara giriwojo dan delapan lainnya yang sedang terbaring tidak berdaya itu, serta bagaimanakah nasib seluruh penduduk kampung batu dan nasib kampung batu sendiri, setelah hilangnya kabut hitam yang sangat pekat itu, biarkanlah menjadi teka-teki. Serta bagaimana nasibnya Hatari dan Ayu Sari, dapatkah mereka berdua terselamatkan, maka jawabannya tetap sama, berhubung waktu yang terbatas tinggal berapa bab lagi, sedangkan cerita masih sangat panjang, maka biarkanlah menjadi teka-teki. Jika saya sempat maka akan hadir cerita dalam kisah serial Alap-Alap Sambernyowo bagian 2, dan berlanjut ke kisah serial Alap Sapu Jagat. Dia merupakan putra satu-satunya dari pasangan kidemang Alap-Alap Sambernyowo dan Ratu Wulan Maharani, yang tentunya akan berduet dengan kisah serial cerita Hasta Maudara, pendiri situs pertapaan Kondrogeni. Dalam larinya, maka kidemang Alap-Alap Sambernyowo sampailah di hutan Kalidoro. Sekarang daerah Bojonegoro, kidemang Alap-Alap Sambernyowo berhenti di sebuah puncak bukit yang tidak terlalu tinggi, di menatap jauh ke selatan sambil kedua lengannya bersedekap. Dia berdiri dengan tegap dan kakinya lurus terbuka dua jengkal. Dilihat olehnya, nampak samar-samar begawan cendawan Soco sedang terbang menuju ke tempatnya kidemang Alap-Alap Sambernyowo. Rupanya begawan cendawan Soco, dia merapalkan ilmu pameling, dia memanggil empat pendita dan lima resi untuk bersatu melawan kidemang Alap-Alap Sambernyowo yang hanya seorang diri itu. Mereka orang-orang yang dipanggil oleh begawan cendawan Soco, merupakan orang-orang yang memiliki ilmu kesaktian tinggi dan berada di atas kesaktian seorang jawara. Sayangnya mereka semua merupakan orang-orang penganut jiwa hitam. Mereka terdiri dari pendita Sumantri, pendita Kalamunyeng, pendita Kukilo, pendita Sugotro dan resi Jumanji, resi Hambiro, resi Karnobolo, resi Ludiro, resi Sukardani. Kesembilan orang-orang itu datang dari segala penjuru dan nampaknya akan berkumpul menjadi satu untuk menumbangkan kidemang Alap-Alap Sambernyowo. Kidemang Alap-Alap Sambernyowo merupakan salah satu dari sembilan jajaran ujung cakra, orang-orang yang memiliki kewajiban tinggi di kala waktu itu untuk mendirikan kebenaran dan menghapus jiwa-jiwa hitam dari daratan bumi Jawa di kala pertengahan peradaban Jawa-siwa yang sudah sangat lampau sekali, terhitung dari zaman Jawa Maya ini. Nampak kidemang Alap-Alap Sambernyowo tidak sedikitpun merasa gentar di dalam jiwanya di saat dia tahu bahwa begawan cendawan Soco bergotong royong dengan orang iain ketika akan bertarung dengan dirinya itu. Nampak kidemang Alap-Alap Sambernyowo tersenyum tipis dan dia berkata pelan sebelum orang-orang itu datang ke tempatnya. Cendawan Soco, kamu orang yang telah mengumpulkan semua orang-orang sakti di kala tempo dulu untuk membunuh orangtuaku, sekarang kamu melakukan hal yang serupa dengan diriku, tetapi asal kamu tahu cendawan Soco, aku telah lama dan sekian lamanya aku mencari keberadaanmu, untuk itu hari ini akan aku buktikan bahwa putranya Alap-Alap Tunggul Maloyo lebih sakti dari ayahandanya. Promo Tunggul Maloyo dan Biung Sari Aji, Nanda meminta doa restumu agar Nanda bisa membalaskan dendam kalian, semoga Gusti yang Maha Tunggal memberikan apa yang aku butuhkan untuk aku bisa menghadapi mereka semua. Aku pasrahkan hidup dan matiku hanya kepada mudu Gusti Kang Maha Tunggal, ucap pelan Kiedemang Alap-Alap Sambernyowo, karena dia tahu bahwa yang akan dia hadapi bukanlah orang-orang yang memiliki ilmu kesaktian biasa. Tetapi mereka merupakan orang-orang yang memiliki ilmu tinggi, mereka mampu menumbangkan ayahandanya Kiedemang Alap-Alap Sambernyowo, yaitu Jawara Alap-Alap Tunggul Maloyo, dikala waktu itu. Di saat matahari sejengkal di atas bukit sebelah barat, maka datanglah satu persatu orang-orang sakti itu dan mereka berdiri dengan mengelilingi Kiedemang Alap-Alap Sambernyowo. Hahaha, kamu tidak akan bisa lari kemana-mana lagi wahai anak muda. Tanda seru petik dua, ucap begawan cendawan Soco dan dia lanjut berkata, Kitunggu Resi Karang Sabrang tiba di tempat ini, sebelum kita mulai menyerang anak muda ini. Hahaha, silahkan kalian undang seluruh kawanan kalian wahai cendawan Soco dan Kroni, Kroni kalian semua, biar semakin besar kemungkinan kalian untuk bisa bersama-sama menuju dan bersembunyi di balik merahnya Sang Mega Cakrawala. Lihatlah dengan seksama mendung hitam yang menggumpal di ujung selatan itu, itu merupakan awan hitam yang akan mengantar kalian semua untuk menjadi penghuninya api cakrawala. Ucap Kiedemang Alap-Alap Sambernyowo tanpa sedikitpun ada rasa gentar di dalam hatinya. Besar sekali nyalimu wahai alap-alap Sambernyowo. Hah, aku harap kesatian yang kamu miliki, mampu sesati dan sehebat namamu, apalagi jika mendengar ocehanmu, maka telinga ini rasanya sangat geli. Ketahuilah bahwa ocehanmu tidak sedikitpun membuat bulu kuduk ini merinding. Tetapi justru karena ocehanmu itu membuat kami semakin yakin bahwa ilmu kesatian yang engkau kuasai masih sangat muda dan tiada bobotnya sama sekali. Bahkan bisa diibaratkan, laksana seekor kucing yang sedang dikerumuni oleh sepuluh ekor harimau yang sedang kelaparan. Meskipun kucing itu berontak, meronta dan berusaha menghindar dengan segala cara, tetapi itu akan sangat sia-sia belaka. Jangankan ingin tetap hidup, ingin-ingin bernafas saja tentunya sudah kesusahan. Ucap begawan cendawan Socho sambil memutar-mutar dan memainkan tongkat yang berada di tangan kanan satu-satunya yang dia miliki itu. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, cerita pendekar alap-alap Sambernyowo, karya Agung Widodo. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa!